Kembali lagi di lintas Ayus Bali, pemirsa Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta menjadi inspektur upacara peringkatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2023 di lapangan Pus Pembadung, Bangu Praja Mandala. Untuk mengenang sejarah hari lahirnya Pancasila pada kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta turut mengajak semua masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengenakan pakaian adat Madya, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta bertindak selaku inspektur upacara pada peringkatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023 di lapangan Pus Pembadung, Bangu Praja Mandala. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan negara dan pandangan sisi bangsa yang digali oleh pendiri bangsa Insimul Soekarto. Meski belum sempurna berhasil merealisasikan nilai Pancasila, Madya Prasta mengakui eksistensi keindonesiaan baik sebagai bangsa maupun sebagai negara masih dapat bertahan hingga kini berkat Pancasila. Pancasila bahkan merupakan rumah bersama yang harus diimplementasikan sebagai fondasi hidup dan berkehidupan masyarakat Indonesia. Dimana nilai luhur Pancasila juga sangat relevan dengan kehidupan dunia. Terbukti Pancasila bisa mempersatukan seluruh negara indonesia seperti yang terlihat peringatan Presidensi KTT Jifu yang di Bali 22-22 lalu. Ini adalah merupakan sebuah fondasi. Jangan salah, Pancasila ini bukan hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia, bahkan ini adalah berlaku untuk masyarakat dunia juga. Kenapa? Karena Pancasila ini bisa mempersatukan. Contoh kemarin ketika ada Presidensi G20, negara yang sedang berkonflik dengan Pancasila yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Riko Widodo, ini mampu duduk bersama dan mempersatukan. Paling tidak untuk bisa menurun kontensi terhadap konflik peperangan yang ada di negara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Plasta mengajak semua pihak agar mengamalkan dan mengamankan Pancasila secara simultan. Pancasila juga berperan sebagai bintang penuntun yang mengandung visi dan musim negara dengan memberikan orientasi, arah perjuangan, dan pembangunan bangsa ke depan menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dari Badung, Bagus Alit Ayus melaporkan.